Dia yang mengenal orang lain adalah bijaksana, dia yang mengenal dirinya sendiri adalah terang, dia yang dapat mengalahkan orang lain adalah pertenagaan, dia yang dapat mengalahkan dirinya sendiri adalah kuat. Menghadapi kesukaran besar namun tidak gelisah, itulah keberanian seorang bijaksana. Kesenangan yang paling senang adalah tidak dirasakan sebagai kesenangan. Kebanggaan yang paling membanggakan adalah tidak dirasakan sebagai kebanggaan. Perjalanan seribu mil dimulai dari satu langkah kecil. Kebaikan dalam kata-kata, menciptakan keyakinan. Kebaikan dalam berpikir, menciptakan kebesaran hati. Kebaikan dalam tindakan, menciptakan cinta. Keramatamahan dalam perkataan, menciptakan keyakinan. Keramatamahan dalam pemikiran, menciptakan kedamaian. Keramatamahan dalam memberi, menciptakan kasih. Dengan budi pekerti, membagi dana kepada orang lain adalah satu kesucian. Dengan harta benda, membagi dana kepada orang lain hanya dikatakan bijaksana. Bagaimana sungai dan lautan dapat menjadi tempat berkumpulnya air? Karena mereka berada di tempat yang rendah. Oleh karena itu, bila ingin menjadi seorang pemimpin di antara orang banyak, seseorang harus berbicara merendah. Bila ingin menjadi terkenal di antara orang banyak, maka seseorang harus berjalan di belakang banyak orang. Orang hebat mampu mengendalikan orang lain, tetapi lebih hebat lagi kalau dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Setelah mengetahui ketidakmanfaatan dari sesuatu, barulah seseorang dapat mengerti kegunaan dari sesuatu yang bermanfaat. Bila kebenaran tahu berada di dunia, kuda semberani dipakai untuk menggarap sawah. Bila kebenaran tahu tidak berada di dunia, maka kuda betina melahirkan di luar kandang. Malah petaka yang paling besar tidak lain adalah perasaan yang tidak pernah puas. Kekeliruan yang paling besar tidak lain karena ingin mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, dia yang merasa puas dengan keadaan yang memuaskan, akan selamanya menikmati kepuasan. Tidak memiliki nama, ialah asal langit dan bumi. Memiliki nama, ialah ibu dari segala benda. Tau adalah kekosongan dari suatu wadah. Dan dalam pemanfaatannya, kita harus menjaga diri dari segala kepenuhan. Betapa dalam dan tak terpahaminya, seakan ia adalah leluhur terhormat dari segala benda. Bukankah ruang antara langit dan bumi dapat diibaratkan sebuah peniup angin? Walaupun kosong, tidak kehilangan tenaganya. Setiap kali bergerak, menghempuskan banyak udara, banyak berbicara, akan mempercepat keletihan. Pertahankan kepribadianmu, dan jagalah agar tetap bebas. Dan jika seorang sempurna tidak berkeluh kesah mengenai posisinya yang rendah, tidak ada yang dapat menemukan kesalahan dalam dirinya. Ada lebih baik untuk membiarkan sebuah wadah tidak terisi daripada berusaha membawanya di saat penuh. Jika Anda tetap mengusap suatu ujung yang telah diasah, ujung itu tak akan dapat lama mempertahankan ketajamannya. Mengerjakan sesuatu yang susah ketika masih muda. Mengerjakan sesuatu yang besar ketika masih kecil. Kesukaran-kesukaran yang ada di dunia harus diselesaikan di saat masih muda. Perkara dan urusan yang ada di dunia harus diselesaikan ketika masih sepele. Demikianlah seorang yang bijaksana tidak pernah berurusan dengan masalah yang besar. Dia yang mudah membuat janji akan sering memungkiri janjinya. Banyak menganggap terlalu mudah akan menghadapi banyak kesulitan. Oleh karena itu orang yang bijaksana menganggap semua masalah sukar sehingga dia tidak menjumpai kesulitan. Kita menemukannya dan tidak melihat depannya. Kita mengikutinya dan tidak melihat belakangnya. Jika kita dapat memanfaatkan tau yang dulu untuk mengatur hal-hal masa kini dan dapat mengetahuinya sebagaimana ia dulu di awalnya. Ini yang dinamakan memecahkan masalah tau. Siapa yang dapat membuat air perlumpur menjadi jernih? Biarkan ia tenang dan secara perlahan akan menjadi jernih. Siapa yang dapat mempertahankan kondisi istirahat? Biarkan pergerakan berlanjut dan kondisi istirahat perlahan akan mencuat. Kondisi kehampaan harus dibawa pada puncaknya dan ketenangan dijaga dengan keteguhan yang tak tergoyakan. Semua benda melalui proses aktivitasnya dan kita melihat mereka kembali pada awalnya. Ketika tumbuhan menampakkan pertumbuhan kita melihat setiap mereka kembali pada akarnya. Kembali pada akarnya inilah yang kita namakan kondisi ketenangan. dan ketenangan itu dapat dianggap suatu laporan bahwa mereka telah memenuhi tujuan mereka. Terima kasih. Semoga peranfaat. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.